Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya ketika sidik jari dalam keadaan kotor ataupun tergores maka biasanya tidak akan bisa digunakan untuk membuka layar ataupun aplikasi yang dikunci menggunakan sidik jari dan saya yakin diantara kalian mungkin pernah ada yang mengalaminya nah untuk mengatasi hal ini sebaiknya daftarkan ke 10 sidik jari kita pada hp yang digunakan ini untuk berjaga-jaga ya jika suatu saat sidik jari sedang kotor ataupun terluka nah untuk melakukannya ini sangat mudah sekali silahkan simak videonya oke kita lanjutkan untuk menambahkan sidik jari yang banyak sampai 10 jari kita caranya sangat mudah sekali ya sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di hp kalian kemudian dari atas kita scroll ke bawah dan cari biometrik dan keamanan kemudian pilih sidik jari masukkan untuk pola keamanannya setelah itu disini tambahkan sidik jari nah sekarang kita mulai untuk pemendai sidik jari gak usah satu jari ya tapi semua jari kita pindai secara berurutan misalnya dari jempol dulu nah jika persentasenya naik seperti ini 12% maka tinggal kita ganti menggunakan jari yang lain kemudian tambahkan lagi berikutnya tambahkan jari yang lainnya hingga ke 10 jari sekarang jari yang kiri nah hingga selesai 100% jika sudah kemudian selesai berikutnya sekarang untuk membuka hp ataupun aplikasi whatsapp kita bisa menggunakan 10 jari ini ya misalnya yang ini enggak bisa yang ini enggak bisa kita gunakan dengan yang lain misalnya dengan kelingking nah seperti ini kemudian pakai yang lainnya juga bisa oke mantap sekali ya jadi kalau misalnya yang ini kotor yang lain bisa digunakan oke teman-teman itu dia cara mudah untuk menambahkan banyak sidik jari di hp dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh